Jadi saat ini sudah sampai di tahap penyelidikan dan mudah-mudahan pada akhir bulan ini sudah ditingkatkan menjadi penyelidikan dan ya segeralah ditetapkan tersangkanya. Kemudian ya mudah-mudahan kita berharap semua cegaknya keadilan dan kepastian hukum supaya para pemain-pemain P2P ini mendapatkan kejelasan. Jadi yang terpenting itu kan kita ini mendapatkan kejelasan bahwa P2P ini benar-benar sudah dinyatakan tutup, P2P ini adalah sebuah bisnis skam, penipuan dan semua teman-teman itu segera bisa beraktivitas kembali dan para afiliator ya termasuk ada beberapa orang kurang lebih 10 sampai 20 orang itu di apa dimintai pertanggung jawaban di depan hukum kemudian para apa ya namanya pemilik dari para P2P ini ya segera diproses mempertanggung jawabkan apa yang telah dia perbuat selama ini. Nah bentar-bentar ini seru nih ini tolong ceritain nih kan dulu nih terakhir sebelum saya pergi dan memberikan warisan kepada Pak Fiat-Pak Fiat saya wariskan untuk pengurusan ini gitu kan ya. Nih ini tolong ceritain kan dulu ini si P2P ini masih ngel nih yang waktu buka Vplus gitu kan. Mereka tuh ngebela mati-matian sampai benar-benar lupa diri, lupa daratan gitu kan ya bahkan mereka tuh lupa kegiatannya juga gitu kan ya hanya untuk ngebela-belain hal-hal yang berbau kamuflase dan ya ini penipuan lah sebenernya gitu kan. Ini gimana ceritanya Pak Fiat bisa nyampe ke bar reskrim dan ini sampai naik beritanya di detik gitu. Ya ya yang jelasnya perjuangannya ini memang cukup panjang dan sangat melelahkan dan saya rasa tidak banyak orang yang mampu melalui jalan ini hanya orang-orang yang sabar ya selama resti kaum dalam perjuangan itu. Kalau saya sih ya pengennya supaya tegaknya keadilan saya berjuang ini bersama dengan teman-teman ya suatu hari nanti ini akan menjadi catatan buat kita semua. Bahwa di negeri yang kita sangat cintai ini sempat terjadi penipuan yang begitu besar sampai 17 juta orang itu terhipnotis. Ya saya juga salah satu orang yang sangat mengharapkan bisnis ini bisa merubah kehidupan banyak orang dan ternyata malah menjerumuskan kehidupan banyak orang gitu kan. Nah ini berarti prosesnya itu sampai jatuh bangun ke bar reskrim dengan tekanan pressure kiri kanan dari mereka gitu ya. Tapi Pak Fiat tuh apa sih solusi tipsnya gitu sampai kayak pakai kacamata kuda gitu tujuannya tuh memang bener-bener ngebebasin semua dari hipnotis. Tipuan-tipuan daya Wilber dan kawan-kawan gitu ya. Ini tipsnya apa nih? Kok bisa kuat gitu? Sementara saya aja nggak kuat Pak Fiat. Nggak kuatnya tuh karena gini loh, mereka tuh yang saya kasih tau, bebel. Nah berarti Pak Fiat ini dengan Mayoni masih ya? Masih, masih bang. Anggotanya masih banyak? Masih banyak anggotanya. Nah soalnya saya udah keluar dari grup itu karena kan demi kondusifnya suasana gitu kan. Karena waktu itu saya berapi-api banget gitu kan ya. Pengen banget yang namanya ngebuktiin kalau VTube dan Vplus ini totaliti semuanya penipuan gitu kan ya. Nah berarti ini Pak Fiat sudah bisa saya bayangkan ketika ke baris krim ini pakai kacamata kuda dengan pressure kiri-kanan. Ini tipsnya apa nih? Supaya tetap teguh hati nih. Kasih tau dong saya. Ya tipsnya itu ya tetap kita konsisten. Yang jelasnya perjuangan ini tampak ada yang kepentingan. Walaupun ada satu dua pihak yang berusaha menghalangi kami. Banyak kanannya juga luar biasa sekali di baris krim. Dan saya sampai hari ini saya sangat percaya kepada pihak kepolisian kita. Benar-benar konsisten untuk menindak setiap pelaku-pelaku yang memang merugikan masyarakat gitu. Jadi tipsnya itu ya tetap aja konsisten pada perjuangan dan saya yakin suatu hari nanti Tuhan akan mempertemukan apa yang kita cari. Oh tipsnya berarti konsisten ya. Nah ketika Pak Fiat sampai Mbak Reskrim ini dengan membawa bukti-bukti suara keluhan yang ada di Mayoni ya. Karena mereka kan yang di Mayoni ini ya udah ngasih verifikasi KTP dan lain-lain untuk penebusan gitu ya. Untuk balik modal lah. Ibaratnya untuk sebagai korban apabila memang ini berhasil cair akan dikembalikan uang-uangnya gitu kan ya. Nah ini ketika sampai laporannya ini ke baris krim. Coba ceritain Pak siapa yang nerima dan ketika itu tuh apa tanggapan dari baris krim sendiri. Dan jelasnya tanggapan dari baris krim itu dia melakukan verifikasi data, kemudian siapa, berapa korbannya, jumlah korbannya berapa. Kan syarat untuk pelaporan di baris krim itu minimal 2 polda. Jadi minimal 2 provinsi korbannya, kemudian kerugiannya ya 25 miliar ke atas, kemudian ada publik figur, dan dianggap ini adalah sebuah kasus nasional gitu. Nah ini semua unsur itu kita terpenuhi dan itu yang menjadikan kami diterima di baris krim dan publik figurnya juga salah satu toko ulama, apa, toko-toko agama, kemudian salah satu ulama yang sering tampil di layar kaca dan sering memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dan korbannya juga ini kan luar biasa, luar biasa banyak, ada 17 juta. 17 juta. Meskipun pada akhirnya yang ikut percaya kepada kami, Mbak Yoni itu untuk melakukan pelaporan itu hanya 350 orang. Hanya 350 orang? Hanya 350 orang dan saat ini jilid 2 kemarin sudah dibuka dan ada beberapa penambahan dan saat ini kita lagi buka juga untuk jilid 3. Yang jelasnya kami tidak punya kepentingan, Mbak. Itu yang menguatkan saya dan semua teman-teman itu bahwa kita di sini berjuang karena kita memang ditolimi, kemudian yang kedua ya semua korban-korban ini benar-benar berada pada titik yang ini, apa namanya, berada pada suatu tekanan yang luar biasa sekali. Karena uang yang mereka pakai ini adalah uang sakit gitu, bukan uang sehat. Iya, benar-benar. Hasil ada orang jual tanah, jual aset gitu kan, semuanya ketipu. Nah, kabar punya kabar nih, Wilbert, Yunita Admojo, dan yang lain-lain itu yang kucuk-kucuknya itu nih, katanya sudah dipanggil, benar apa enggak sih? Dan jelasnya mereka sudah dipanggil, ada yang sudah 2 kali, ada yang baru sekali. Yang 2 kali siapa? Kemarin itu ada Yunita Admojo, kemudian ada yang klarifikasi lewat telepon sekali dan ketemu sekali. Mereka langsung datang ke kantor baris krim? Awalnya juga mereka enggak datang gitu, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu hoax gitu, makanya panggilan itu enggak benar gitu. Ya, tapi lagi-lagi baris krim kita ini luar biasa sekali, saya mengucapkan terima kasih karena tetap melayangkan panggilan kedua dan mengabaikan berita-berita di luar sana. Dan mereka akhirnya pada datang, termasuk Yunita memang sengaja berangkat dari, atau ya apa tempatnya itu, apa di, yang jelasnya Jawa Timur untuk ke Jakarta, menemui penyidik baris krim dan Prabowo Dwi Laksono juga sudah hadir, kemudian Wilber juga sudah gitu. Kenapa? Saya kurang tahu ya, apa, Ahmad Ropal juga hadir, yang jelasnya yang saya dapat itu adalah Bidang Hanis, itu yang sering keluar-keluar juga. Oh, yang Ustaz itu, Ustaz yang tapi aneh gitu lah, Ustaz beda sendiri itu. Setempatnya ada sekitar kurang lebih 10, 10 orang itu sudah menghadiri panggilan baris krim. Nah, sebentar, ini ketika, ini kan berita sudah naik ke detik.com, ini pemanggilan itu sesudah naik berita atau sebelum naik berita? Sebelum naik berita. Sebelum naik berita, memang melakukan penyidikan dari pihak baris krim, kemudian akhirnya dirilislah di detik.com. Nah, luar biasa. Ini kan udah nanti sudah suatu pembuktian kerja sama Pak Afiat dengan Mayoni dan yang lain-lain ini, doanya gitu kan ya, sudah sangat makbul gitu kan ya, mereka sudah dilakukan penyelidikan. Nah, setelah mereka dilakukan penyelidikan, kabar terbaru apa nih yang diinformasikan oleh pihak baris krim kepada Pak Afiat ini? Penjelasnya, saya dapat berita dari penyidik baris krim bahwa semua unsur sudah terpenuhi, tinggal ditingkatkan jadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan. Kemudian, ya tahapan-tahapan selanjutnya biasanya ya penetapan tersangka dan penahanan tersangka. Bukti-bukti semuanya unsurnya sudah terpenuhi, gelap perkara juga sepertinya juga sudah, itu jadi aliran dana mereka juga sudah dapat. Jadi ya saya rasa tinggal ditingkatkan saja dan ditetapkan dan ditahan. Oh, mereka diselidiki sampai aliran dana? Ya, aliran dana. Berarti mereka rekening korannya di ini dong, diperiksa ya? Iya, dan penyidik itu kan bisa melakukan itu, meminta kepada Bank Indonesia atau meminta kepada bank, misalkan BCA dan seterusnya itu untuk meminta atas nama ini untuk dibuka semua riwayat transaksi mereka minimal 3 tahun terakhir ini, aliran dananya dari mana, supaya bisa ditetapkan sebagai pasal TPPU-nya. Betul. Dia beli rumah, beli mobil, itu sumbernya dari mana. Nah, kalau misalkan uang yang hasil dari mereka nipu ini sudah habis, ini gimana cara ngembalikan ke korban ini? Apa aset mereka itu akan disita, kemudian akan dilelang, kemudian hasilnya itu akan dibagikan kepada korban? Seperti apa sih metodenya? Yang jelasnya, kalau mengacu kepada... Pengembalian? Apa namanya, beracara selama ini, kalau memang dia terbukti, memang melanggar pasal TPPU-nya, semua artanya itu akan disita dan nanti di pengadilan akan dilakukan pembelaan dan seterusnya. Kemudian kalau memang terbukti dana itu, aliran dana dari P2P ini memang untuk membeli itu, ya jelasnya itu akan disita dan dijual dan akan dikembalikan kepada para korban yang telah melapor. Jadi, teman-teman 350 orang ini akan mendapatkan hatinya, meskipun perjalanannya ini tentu akan memakan waktu yang lama, tapi ini bukan persoalan waktu, ini adalah persoalan supaya para afiliato dari P2P ini ada efek cerah dan tidak lagi melakukan seperti ini. Ayo kita cinta bangsa ini, jangan melakukan perhatian-perhatian yang memang bisa merugikan masyarakat gitu. Karena saya dengar hari ini, mereka pada sibuk untuk aplikasi baru, saya nggak tahu nama aplikasinya apa, mereka buat lagi, jadi saya dulu pernah mengatakan bahwa untuk P2P ini juga sangat kecil kemungkinan, karena buat apa membangunnya sudah banyak masalah, dia harus mengembalikan uang sampai triliun, ya lebih baik mereka membangun bisnis baru dengan lebih aman, mereka main di belakang layar, di belakang layar, saya lihat bisnisnya pun juga sudah mulai banyak peminatnya, sudah ratusan ribu orang juga dan lagi-lagi apapun itu, saya sekali lagi mengatakan semua kalimat yang keluar dari mulut mereka itu, satu kata pun tidak ada saya percaya. Soal backing up, Jadi mereka ini pernah juga saya dengar di backup, lebih kepada apa ya, public figure, tapi di bagian kategori, bisa dikatakan ulama ya? Iya. Nah bisa dikatakan ulama. Kita langsung aja, sebut aja Pak Haji Eman dari PBNU, Ketua Bidang Ekonomi. Ini, klarifikasinya dari Pak Eman sendiri, apa setelah naik berita ke detik.com bahwa VTube ini ada unsur penipuan? Jadi sampai hari ini, beliau tidak memberi klarifikasi secara tinggi tentang bisnis VTube, melainkan beliau pernah tampil di salah satu channel YouTube juga, mengatakan bahwa saya adalah pemegang saham, diajak oleh orang untuk menjadi pemegang saham di VTube, dan sekaligus pemegang. Mengenai bisnisnya legal dan tidak, beliau mengatakan dalam tayangan itu, bahwa saya tidak tahu. Astagfirullah, ini berarti secara tidak langsung Pak Eman ini, Pak Haji Eman ini memang dibohongi juga, ya. Menurut saya, gitu kan, ini dibohongi juga, dan ada kemungkinan jadi korban juga, Pak Eman ini dikarenakan beliau bilang tidak tahu aslinya bisnisnya seperti apa, hanya ditunjuk saja sebagai pembina waktu itu, lalu naik peringkat jadi komisaris, dan beliau pun mengatakan untuk diajak menanam saham, gitu kan ya. Iya. Nyatanya? Jadi ceritanya gini, Pak. Jadi, kalau apa yang disampaikan beliau dalam tayangan itu, sangat kontradiktif dengan fakta dilatangan. Jadi, beliau itu mengatakan bahwa saya tidak tahu bisnis ini, sementara di beberapa tayangan video pendek mereka, yang disebar luaskan pada saat VTube masih on ketika itu, beliau mengatakan bahwa bisnis VTube ini adalah sebuah bisnis yang bisa membantu perekonomian bangsa. Itu adalah sangat kontradiktif dengan apa yang beliau sampaikan pada tayangan itu. Saya sungguh sangat menyesalkan dengan keterlibatan beliau, beliau adalah Kiai Sayang. Iya, Kiai Sayang juga berarti. Iya, sama-sama kita orang Nadiin, sungguh sangat disayangkan, tapi lagi-lagi ini adalah dugaan, dugaan pribadi saya, yang menyatakan bahwa bisa jadi benar-benar beliau, dikorbankan bisnis ini. Kena tipu juga lah, ibaratnya ya. Jelasnya, untuk sampai saat ini, para afiliaturnya inilah, termasuk Wilberg CS itu, selama ini 001, ya itulah yang dilakukan kemanggilan dulu, nanti setelah berikutnya, kita serahkan aja kepada baris krim, baris krim lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk para pengurus VTube ini. Berarti kita juga jangan terlalu menyalahkan, Pak Kiai Haji Eman, dikarenakan beliau pun memang ada juga sempat mengeluarkan statement, bahwa dia ini tidak tahu, tapi ada kontradiktif juga. Gini, kalau menurut saya Pak Fiat, kontradiktif yang timbul dari pernyataan, Pak Kiai Haji Eman ini, bisa jadi ketika itu, dokterimnya itu masih masuk gitu. Kan kita juga dulu seperti itu. Ketika kita, ini pendapat saya ya Pak Fiat, ketika kita tergila-gila akan hal inovasi, tergila-gila akan hal sebuah hal yang baru, ini seolah-olah yang lain itu ngomong mental. Dan ini bisa jadi keluar dari statement Pak Kiai Haji Eman ini, ketika masih dalam kondisi terdoktrin. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini, gini Pak Haji, mungkin nonton ya, dengan banyaknya korban, dan perjuangan Pak Fiat menuju bares krim, dan kemudian alhasil bisa tembus, karena memang, ini korban ini bukan sedikit pertama. Terus yang berikutnya, ini bukti-bukti mereka membangun alibi, juga sudah ada gitu kan ya. Kemudian tidak sembarangan, tidak begitu saja, pihak dari bares krim ini, peng-ACC menaikkan berita, seperti di detik.com, yang memang kita percayai untuk elektabilitasnya ya. Nah ini, tolonglah, kalau memang nonton Pak Kiai Haji Eman ini, segera yuk dibantu. dibantu, karena ini demi nama PBNU sendiri, demi nama PBNU sendiri, jangan sampai, ternodai oleh hal-hal yang, ini bisa dikatakan bisnis ponzi. Bisnis ponzi ini, mengorbankan banyak orang, untuk menaikkan satu orang saja. Nah ini kan gitu, kalau kata Bang Chandra Teja, ini mungkin bosnya lagi makan Mbak Mie, apa? Makan Mbak Mie lah pokoknya. Nah ini, tolong Pak Haji ya, dan mungkin kepada rekan-rekannya juga, yang menonton di video channel ini, mudah-mudahan diingatkan lagi Pak Kiai Haji Eman-nya, yuk kita bersihkan juga nama PBNU ini, jangan sampai ternodai oleh hal ponzi seperti ini. Mungkin Pak Eman-nya juga, waktu itu masih dalam keadaan terdoktrinisasi, jadi tidak 100 persen disalahkan. Kita di sini bisa memahami ya. Kalau dari pihak pemayoni, bisa memahami nggak, dalam hal kondisi Pak Eman ini, terdoktrin gitu? Jadi, saya mohon maaf, saya hanya menduga saja Pak Kiai, latar belakang pendidikan beliau mungkin, berbeda dengan dunia periklanan. Jadi mungkin itu yang tingkat, tingkat pemahaman beliau tentang dunia iklan, mungkin terbatas, sehingga beliau bisa tergiring untuk ke sana. Tapi lagi-lagi, saya hanya menghimbau, saya hanya memohon kepada Pak Kiai, konten Pak Kiai, tinggal buat video pendek saja, menyatakan bahwa, saya ke Eman dengan ini menyampaikan permohonan maaf, dan atas kegeliruan saya beberapa. Jualan menganalisa bisnis lah. Tentang di Pituf sebagai pembina Pituf, dan saya nyatakan hari ini bukan pembina Pituf lagi, dan saya menghimbau kepada para korban untuk segera, bila dirugikan dengan Pituf, ya untuk melapor, dan saya juga adalah korban dari Pituf ini, ya sudah selesai. Jadi, di mana kita membuat kesalahan itu, ya kalau memang ini adalah sebuah kesalahan, kehilapan, ya di situ pula lah kita harus minta maaf. Jangan di Meku Chan Business School mengatakan bahwa saya adalah pembina Pituf, lalu di channel lain mengatakan bahwa, saya tidak mengerti dengan Pituf. Jadi, harus dengan tempat yang sama, di mana kita pernah melakukan kesalahan itu, ya di situ juga kita harus melakukan permohonan maaf, dan klarifikasi. Menjelasnya kami akan terus bergerak, Bang. Ini hebatnya mereka itu ya, Bang. Jadi, mereka itu memang masuk ke beberapa kategori sektor, seperti agama, politik. Itu luar biasa ini. Ini, ini paling parah sih menurut saya ini. Dari kesekian banyaknya aplikasi yang bonsi, dan inilah yang memang benar-benar nyatanya di chance awal, di pertemuan awal mereka dengan masyarakat ini, bisa diterima langsung sama masyarakatnya. Ini luar biasa dokterinnya. Memang saya akui, saya acung jempol deh buat dokterinnya si Wilbert ini, yang usaha menipunya itu benar-benar mudahan ya, handal, dan pintar banget untuk memainkan kata-kata. Ini udah jelas gitu kan, saya dari dulu juga ngelawan, Pak Fiat juga tahu gitu kan ya. Cuma, saya ini kemarin sempat terdiam dulu, dikarenakan, saya percayakan semua kepada Pak Fiat, dikarenakan Pak Fiat itu memang mempunyai potensi kemampuan yang lebih dalam hal mengurus ini semua gitu kan ya, terbukti, Alhamdulillah. Nah, ini kita tinggal nunggu dari pihak Baris Krim untuk menjemput mereka, kemudian dioreninlah mereka. Nah, cuman, ini yang saya tahu nih Pak nih, ini maaf juga kepada pihak kepolisian Indonesia ya, ini kan sudah banyak korban, akan tetapi ini, dari pihak kepolisian ini, saya mau nanya, ini sebagai orang awam Pak ya, biasanya pihak kepolisian itu minta ongkos nggak sih Pak? Saya kan nggak tahu nih, minta ongkos nggak sih sebenarnya? Saya kurang tahu juga, kalau ada pihak kepolisian itu minta ongkos atau minta ongkos. Setahu saya, kepolisian kita itu bersih, bersih ya? bersih gitu, nggak ada perhati-perhati kumli gitu, apalagi dengan kapolori yang baru, saya sangat respect sama luar biasa Pak gitu, ya beliau itu kan memang sangat instruksikan gitu, jika ada korban, ya segera lapor, jika ada penyidik kami, ya menangani kasus pelaporan itu tidak sesuai atau melakukan perhati-perhati yang diluar daripada yang seharusnya, maka beliau menyebarluaskan nomor WhatsApp dari Kani Propan gitu, Kani Propan juga baru, jadi saya yakin lah, ini nggak ada seperti ini. Nggak ada hal-hal yang seperti mereka isukan gitu kan, ini harus ada ongkos dulu, harus ini dulu, nggak ada ya? Nggak ada, bahkan penyidik yang menangani P2P ini saya ajak makan aja, beliau menolak gitu, menolak juga untuk ketemu di luar daripada kawasan badai skrim saya, terima kasih lah. Luar biasa ini. Kami ini kan korban, jadi kami nggak punya dana, kami nggak punya duit untuk bawa sana, bawa sini, untuk kita ini kan korban, dan kebetulan berada pada tempat yang baik, tempat yang benar, ya Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik juga, penyidik juga baik-baik semua, ramah-ramah gitu, pada saat melakukan pemeriksaan kepada kami juga ramah-ramah gitu, saya nggak tahu pemeriksaannya kepada terlapor itu, gimana, apa dibentak, apa gimana kan, terserah dia lah, yang jelasnya, yang saya alami, dan teman-teman Mayoni, yang kami tampingi pada saat PAP itu, semua baik-baik gitu, bahkan penyidiknya itu yang ngasih makan kita gitu, woy, terima kasih, terima kasih, om bing, cuman gini, Pak Fiat berarti, sempet ditanya-tanya, di ruang penyidik, gimana rasanya, deg-degan apa enggak, walaupun mereka itu baik, coba akui aja, yang sejujurnya, mungkin itu, kali pertama, saya nggak tahu, mungkin udah sering, Pak Fiat, nggak tahu, kalau udah sering, lagi perakasus dong itu, jadi, saya sering mendampingi orang, ke ruangan itu, tapi kali ini, saya yang di BAP, dan, rasanya gimana? ya, deg-degan aja gitu, meskipun sebenarnya, saya hanya ditanya-tanya, awal mulanya, kenapa bisa masuk itu, dan berapa kerugiannya, dan, gimana cara kerjanya, ya, saya jelaskan, apa yang saya alami, apa yang saya ketahui. ini langsung, mereka mencatat, mereka merespon, ini luar biasa, saya harapkan juga, kepada kepolisian Indonesia, ini, sebelum saya harapkan, saya berikan, sorry, saya juga disini, menginformasikan, kepada kepolisian Republik Indonesia, bahwa, sempat terdengar, isu, gitu kan ya, makanya saya nanya ke Pak Fiat, isunya itu ya, kepolisian ini, kalau mau gerak itu, ya mereka harus dikasih, hongkos ini itu, ternyata enggak, ya, ini, yang mungkin, saya langsung tahu, dari Pak Fiat, dan, saya hanya berani, meranyakan, kepada yang, pernah berurusan, terbukti kan, setelah Pak Fiat melapor itu, mereka langsung dipanggil kan, ya, ini, tanpa ada embel-embel, sedikit pun, inilah bersihnya, kepolisian Republik Indonesia, saat ini, dan, patut diacungi jempol, dan, mudah-mudahan, setelah, setelah, video ini, naik juga kan, menjadikan, menjadikan mereka ini, para penyidik, semakin bersemangat kembali, gitu kan ya, supaya lebih, terus mengusut, terus benar-benar, mengungkap, dan, menangkap, saya tuh, jujur, saya juga kena tipu, gitu kan ya, saya sebagai, public figure juga, ya, kepada, Republik Indonesia, saya juga melapor melalui, media YouTube ini, yang saya punya, channel yang saya punya, saya pun kena tipu, sama mereka, sama V2, ya, saya, setelah, tersadar dari, tidur doktrin itu, tidurnya doktrin itu, saya tiba-tiba langsung melawan, saya manuver, melakukan manuver, saya melawan, dan, saya kembali dibully, waktu itu, gitu kan ya, tapi, Alhamdulillah, sekarang ini, sudah semakin sedikit sekali, malah, sekarang yang ngerosting saya itu, yang kepalang bejad, Pak Fiat, jadi dulu, pernah saya kasih tau, sama mereka di FB, di YouTube, tapi mereka tuh, ngeyel, setelah bener, beritanya naik ke detik.com, dan, ternyata ada, unsur, merugikan masyarakat, sebanyak 25 miliar, barulah, mereka ini, mulai sadar mungkin ya, tapi, mereka ini, ketika saya ungkapskan, sesuatu lagi, yang, sesuai dengan faktanya, mereka itu, jadi masih balik, frosting ke saya, balik ngeledek, balik, menghujat gitu, karena kan, niatan mereka kali ya. Iya, yang jelasnya, ketika ada kepentingan di sana, ada keuntungan di sana, mereka akan membela, habis-habisan, mereka gak akan peduli, apakah ini, ilegal, apakah ini, penipuan, apakah ini, merugikan orang banyak, mereka akan terus, melakukan, pembelaan itu, ya, kepada entitas bernama Pitu, karena di sana, ada kepentingan, dan ada keuntungan, dan para pemain di awal itu, juga, pasti sudah sangat menikmati, keuntungan yang, luar biasa sekali. Eh, luar biasa, nah, kabar-kabar, punya kabar, ini, mereka sudah bagi-bagi, nih, sudah bagi-bagi, hasilnya, cuman, saya gak tahu, berapa nominalnya, ini bener apa enggak sih, coba kasih spill, kasih bocoran dikit aja, bener gak sih, mereka ini, sudah bagi-bagi. Saya, sebelum berita itu muncul, juga saya sudah menduga, bahwa di sini, uang itu, begitu besar di sana, juga di beberapa tayangan, pada saat, Pitu-Pitu di take down, dan, pada saat, teman-teman, Pitu-Pitu, para pemain Pitu-Pitu, itu ingin dipindahkan, ya, ke, Pplus, itu juga ada, saya pernah melihat tuh, tayangan video, Ahmad Nopal mengatakan, bahwa, Pitu-Pitu punya duit banyak, gitu ya, dan, saya sangat yakin, bahwa memang, Pitu-Pitu, memang punya duit banyak, ya, kita hitung aja deh, skala, skala cepat, kalau misalkan, setiap member itu, 1 juta orang, ya, 1 juta per orang, per akun, dikali 17 juta akun, maka jumlahnya juga sangat pantas, 1 juta rupiah, ya, investasi mereka, rantam rata aja, kemudian dikali 17 juta membernya, ya, luar biasa, dan itu, memang, di, di, apa, di, di produksi, pipi yang mereka, lempar ke ECE itu, juga memang benar-benar diproduksi, dengan sangat, besar, produksinya juga unlimited, dan mereka setiap jam itu menjual, ke ECE itu, ya, tentu, mereka ini pasti melakukan, apa namanya, penjualan, jadi bahasanya, satu akun itu hanya 2 ribu, itu berlaku untuk para member biasa, tapi kepada para afiliator ini, itu, unlimited, mereka menjual 5 ribu, 10 ribu per hari, itu, karena memang mereka yang produksi, karena mereka memang produksi, gitu, jadi, dan itu berlangsung kurang lebih 10, sampai 12 bulan, dan mereka sangat menikmati, keuntungan itu, wih, ngeri banget ya Pak ya, ini, makan duit sakit ya, kalau kata Pak Afiat tadi ya, aduh, luar biasa nih ya, ini, pertanyaan saya, semakin mendalam nih, aduh, yang jelasnya ya, pastilah bagi-bagi, bagi-bagi, selain daripada, selain daripada, uang tadi ini, yang mereka dapatkan, setiap dari penjualan, view point, juga uang itu, saya menduka, ya, itu tersimpan dalam satu rekening penampung, kemudian itu dibagikan pada saat, fitur-fitur di take down, ya, kalau hitung-hitung jumlahnya juga mungkin, gitu ya, sejuta, dua juta per, afiliator itu masuk lah, gitu, nah, oke, nah, satu juta, satu sampai dua juta USD ya, bukan rupiah, gitu, nah, ini, kan dari tadi kita ngomong, pucuknya terus, gitu kan ya, luar biasa ya, pucuknya terus, biangnya terus, yang kita ungkap di sini ya, ini saya mau nanya ke Pak Fiat nih, kan Pak Fiat selama ini, masih mengikuti, udah berapa lama nih, ngurus kasus ini, dua tahun? Baru setahun, setahun ya, pada saat fitur di take down itu kan 17 Februari, Pak, sejak pada, 20 itu, pada saat, 11 Maret, kami sudah melakukan gerakan, lakukan koordinasi ke SWI, OJK, kemudian ke Kementerian Perdagangan, kemudian ke kemana-mana lah, ke Mumpo juga, kami melakukan koordinasi, dan kita mendapatkan semua jawabannya, sampai terakhir itu, kepada Kementerian Hukum dan HAM, kami mendapatkan daftar pemegang saham, gitu. Nah, itulah kondisinya ya, dan, ini gimana nih, orang-orang yang selalu bikin konten, tentang masalah fitur, seperti, Evendila Racedo, Ferry Punya, Crisco, terus, siapa lagi nih, Deema Hendrik, terus, si Semi Lianto, ya, ini, Anies Sandikah lah, ini, saya lihat kemarin, udah melempong, ini, terus, akun MFBS ini hilang, ini, jadi, gini loh, Pak Fiat, tolong ceritakan, kronologinya, akun MFBS ini hilang, kiblatnya mereka ini nih, si, para, para konten kreator, V2B ini, ketika akun MFBS hilang, tuh mereka masih, menyuarakan, atau, enggak, dan, tolong ceritakan, kronologi bisa hilangnya ini, seperti apa, dan, sebabnya apa? Jadi, pada saat, pemanggilan Wilber Karimun, kemarin, saya benar-benar memantau, karena beberapa jam berikutnya, apa, kurang dari sehari, yaitu, YouTube, MFBS itu, di-take down dari, dari YouTube, gitu, kalau enggak salah, itu isi kontennya, tentang, isi kontennya, semua dihapus tentang VTube, tentang VTube, tentang VTube itu, setelah pemanggilan Wilber, dan Wilber pun juga mengatakan, bahwa, VTube itu, skam, gitu, siapa? ya, Wilber Karimun mengatakan, gitu, Wilber sendiri, gitu, yang mengatakan, bahwa, VTube itu, skam, nah, skam itu, dalam artian yang sesungguhnya, kalau artian yang sesungguhnya, kan penipuan, gitu kan, tapi kan istilah, dalam dunia, aplikasi itu, skam itu, berarti, enggak bisa lagi widow, enggak bisa lagi menjalankan aplikasi, itu juga, saya enggak tahu nih, menurut dia, pengertian yang sesungguhnya, atau memang, beliau mengatakan, bahwa, VTube itu skam, karena memang, enggak bisa dijalankan lagi, saya enggak tahu, gitu, apa? Oh, bisa jadi, ini sebuah, sebuah, kamuflase lagi, dikarenakan, dia pernah memunculkan, Jack Goy, iya, ya, nah ini, Jack Goy ini kan, bonekanya ya, yang kita tahu ya, boneka yang dibayar, oleh si Wilbert ini sendiri, apa, sebenarnya, Jack Goy inilah, seorang, seorang, yang memang, pada, pada penjelasan, Wilbert ini, yang dimaksud itu? Kalau memang, otaknya ini, sebetulnya adalah Wilbert, Wilbert ya, otaknya, jadi, selama ini, bahkan dia juga yang, berkali-kali melakukan, penyanggahan gitu, termasuk, apa yang dia sampaikan, dia, kelihatannya, dia memang, lebih, memiliki kewenangan penuh, termasuk pada saat, itu-itu di take down, saya sangat, ingat, pada saat itu, tanggal 23, Maret, dia bersama novel ya, Februari, dia bersama dengan novel itu, tampil di layar kaca, di acara Zoom, dan mengatakan bahwa, dia mendapatkan surat, surat, dari BK, itu yang ditanggertangani, Tungab L Tobing, misalnya, apa kewenangan Wilber, tampil di situ, ya berarti, memang otaknya adalah Wilber, gitu, ya, sementara, selama ini, dia, mengaku bahwa, saya juga adalah member, dan dia memunculkan, cekgoi, jadi, harusnya itu, yang lebih, berkepentingan itu, adalah, pemegang saham, atau, manajemen itu, lah, yang punya kepentingan, ya, atau yang lebih berhak, untuk mengumumkan hal itu, tapi lagi-lagi, yang tampil itu, adalah Wilber, memang, aktor utamanya, adalah Wilber, tapi lagi-lagi, dia, selalu menyangka itu, dan terakhir, kabarnya, saya dengar dari, di ruangan, baris krim itu, mengatakan begitu, YouTube scam, kata Wilber sendiri, ini murni ya, kata baris krim, jadi, saya mau tanya, mengenai, apeliatur tadi ini, apa, yang, yang, yang YouTube tadi ini, YouTuber-YouTuber, itu kan ada undang-undangnya, jadi, YouTube ini kan, nggak memiliki izin, ini, sebuah aplikasi ilegal, meskipun, ini beberapa, bulan terakhir ini, dia sudah mengurus izin, si UPMC-nya, gitu, itu lagi-lagi, itu bukan izin tentang aplikasi, tapi itu adalah badan hukum, jadi, apapun itu, sebuah bisnis yang ilegal, yang kita sampaikan, itu ada, pelanggaran, undang-undang ITI di sana, dan lagi-lagi, mereka ini, saya perhatikan selama ini, terus menyerang kami, dan, terus mengejek kami, dan, menyampaikan kebohongan-kebohongan, yang di depan publik, dan itu adalah sebuah pelanggaran, undang-undang ITI itu, jadi, siap-siap saja, mereka mempertanggungjawabkan, Nah, sebelum mereka mempertanggungjawabkan, lebih jauh, saya, di sini menyimpulkan, mereka ini, jadi malu sendiri, ketika kiblatnya, akun YouTube, MFBS, itu hilang, mereka ketahuan bohongnya, benar gak sih? iya, jadi, apa yang mereka lakukan itu, mereka sadar hari ini, ya, saya sih, dengan cara, apa, meminta maaf, itu adalah sebuah perilaku yang baik, meskipun, kita tidak akan pernah lepas, dari ceratan hukum, jika memang ada yang mempermasalahkan itu, jadi, apapun itu, kita meminta maaf, itu sudah menunjukkan, di tingkat baik kita, kita ini adalah, apa, generasi bangsa ini, kalau kita ingin menghancurkan bangsa ini, ya, dengan begitu, ya, saya tetap akan melawan itu, meskipun saya sendiri yang, ya, mirip dengan saya yang dulu sih, Pak, saya kan dulu kan melawan semuanya, gitu kan, tapi Pak Fiat, memang melawannya pada, sektor realnya, ya, real yang memang, bisa dikatakan jalurnya, gitu ya, nah, malu sendiri, kalau hasil ke, para konten kreator ini, malu sendiri, para konten kreator, yang saya sebut tadi, namanya, Hefendi Laransedou, Semilianto, ya, terus, Chris Corp, terus, siapa lagi, Dema Henry, terus, Ferikunya, Sandikala, itu mereka malu sendiri, ketahuan bohongnya, dan saya sarankan, kepada kalian, yang, pernah mempercayainya, seratus, atau seribu persen, silakan, kalian, unsubscribe, ya, dan, kalau bisa, report, setelah unsubscribe, itu, kalian bisa report, kebukti kok, akun MFBS-nya, pun sudah, hilang, gitu ya, ini, sengaja, sebagai sebuah pelajaran, kalau mereka, dihujat, ditonton, itu, masih, menghasilkan, penghasilan, bagi mereka, ya, lebih baik, unsubscribe, dan segera, di, report, supaya, akun channelnya ini, akun channel yang memang, direkomendasikan, sebagai, akun penipuan, ya, berarti, masih untung saya, ketika saya ke doktrin, saya sempat, juga tuh, mirip dengan mereka, tapi, ketika saya sadar, bahwa ini tuh, dan penipuan, sebelumnya, saya sudah mendapatkan, bocoran juga, saya langsung, manuver, berarti, masih meninggal ya Pak Fiat, ya, artinya, orang yang, cepat menyadari, dan, membantu para korban, supaya tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu larut, tidak terlalu larut, itu adalah sebuah etikat baik, yang kita tunjukkan, mengenai proses hukum, ya, itu kita serahkan saja, sama pendengar hukum kita, dalam hal ini, ya, pihak kepolisian, dan seterusnya, yaudah, yang penting, kita doakan nih, kepada Pak Fiat, agar terus sehat, kepada Mayoni, terus kompak, terus, kalau mereka, ini kan detik-detik last time, ya, kalau, andai kata, sebelum di Orenin ini, Pak Fiat, masih menerima, enggak nih, kalau misalkan, ada korban, yang masih dirugikan, untuk mengirimkan, bukti kerugiannya, dan nanti, Pak Fiat, membantu, untuk mengklaimkan, apabila, aset-aset, dari si penipu, seperti Wilbert, Uyunita, Mojo, dan suaminya, dan Alexius, pokoknya yang semuanya-maunya itu, sudah tertangkap, dan sudah disita barang-barangnya, ini, masih enggak nih, untuk membantu, yang tertipu ini, yang jelasnya, kami enggak pernah, menutup, ya, pendaftaran, saya, dan semua teman-temannya lain, terus membuka, dan mengimbau kepada semua, para korban P2, segera bergabung dengan kami, itu, masih baik, gabung, ya, syaratnya itu, ya, KTP, kemudian bukti, kepemilikan akun, yang bisa di screenshot, kemudian bukti transfer, gitu, ya, silahkan dikirim ke, bisa melalui di, telegram, telegram, bisa dimasuk di, serikat virtual Indonesia, dan, saya berharap, semua, kerugian teman-teman itu, nanti kita buat daftarnya, dan, kita akan masukkan ke dalam, bukti tambahan di, penyidikan nanti, jadi, bukan buat laporan lagi, tapi, ditambahkan yang sudah membuat, laporan, dan, sebelum pelimpahan, sebelum pelimpahan, nanti kalau di P21 itu, ya, sudah selesai, berarti, sudah tidak bisa lagi, jadi, jangan sampai, teman-teman korban, V2, V plus ini, ya, telat, dan tidak, memberikan, bukti kerugian, kepada pihak Mayoni, ataupun SVI, ini ditunggu banget, masih sekarang, ini walaupun, ini detik lagi, sebentar lagi, satu langkah lagi, kalau sekarang, saya ngomong benar gak, satu langkah lagi? Iya, satu langkah lagi. Benar kan? Iya kan? Gak salah ya? Jadi, satu langkah lagi. Penyidik pun juga, sudah membuat, S2 HP-nya, sebagai surat, pemberitahuan hasil penyidikan. Nah, itu maka diumumkan gak? Di konferensi PES gak? Iya, bisa jadi, itu disertikan, dan, ya, kita, saya, saya sangat percaya, bahwa, beberapa hari ke depan ini, akan ada berita yang, menarik, dan, tetap tunggu saja. Yang jelasnya, kalaupun ini akan berakhir, dengan jalur, seperti, apa, jalur hukum, ya, mereka ditahan, dan di, di penjara, dan tujuan saya, tidak ada satupun, kebencian saya, kepada orang-orang itu. saya hanya ingin, menyadarkan ya, apa, memberi efek cerah kepada, orang-orang itu, untuk tidak melakukan hal yang sama. Betul. Karena apa yang mereka lakukan itu, berbahaya, bisa meruntuhkan, kedolatan ekonomi kita, iya, memberi, satu doktrin, yang memberi satu, tidak mendidiklah, gitu, kepada generasi muda ini. Bisnis yang mustahil lah itu. Bisnis yang mustahil. Kalau mau kerja ya, ya, kalau mau kaya kerja. Ya. Pak Fiat, terima kasih banyak nih. Saya, saya terima kasih nih, Bandirga, kembali lagi ke sini, bergabung dengan kami. Gini, gini, sebentar. Iya, kenapa saya kembali lagi? Karena, pertama, saya melihat berita detik.com. Kedua, saya mendengarkan update dari, Mbak Reskrim sendiri, lewat Pak Fiat. Ini membuat saya semakin bersemangat. Balik lagi dong duit saya, ada harapan. Ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Kita berdoa sama-sama, berikut teman-teman yang ada di Mayoni pun, silahkan diramaikan kembali. Ya, diramaikan kembali, ngumpul lagi berdiskusi, hitung-hitung, halal-halal, bener. Saya terima kasih kepada semua teman-teman, dan yang ada di Mayoni, atas dukungan Moril yang selama ini, teman-teman berikan kepada saya pribadi. Saya tentu bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah anak kampung yang bisa melakukan apa-apa. Kalau masalah untuk mengklaim hal tersebut, gini, saya jelaskan lagi. Pak Fiat selalu ngomong, saya hanyalah anak kampung yang gak bisa apa-apa, tapi bisa memasukkan mereka ke Mbak Reskrim, artinya bukan anak kampung biasa. Gitu aja. Jelasnya terima kasih buat semua pihak yang telah mendukung kami. Sekali lagi, saya tidak akan mampu membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Saya hanya berharap, Tuhan lah yang akan membalas kebaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!